Sip Isau terbang Lijilip 3. Bat 5. Pengejaran di malam bersalju. Lisan Hoan mengambil botol harak dan menghabiskan seluruh harak di dalamnya. Lalu ia terbatuk-batuk dan terus terbatuk-batuk, sampai wajahnya yang pucat menjadi merah darah. Tangannya memegang dadanya dan berkata pada dirinya sendiri, Si Ong Hun, Si Im, aku tak pernah menyalahkan kalian berdua. Apapun yang dikatakan orang, aku tak akan menyalahkan kalian. Sebab kalian memang tidak berbuat salah. Semua kesalahan, akulah yang melakukannya, tiba-tiba pintu kayu itu terpentang lebar. Seseorang merangkak masuk. Ia terlihat seperti naks oraksasa, penuh lemak di sekujur tubuhnya. Rambut dan kumisnya acak-acakan, seperti tidak pernah mandi bertahun-tahun. Bau busuknya dapat tercium dari lebih dari satu kilometer. Ia merangkak, karena kedua belah kakinya buntung. Lisan Hoan mengangkat alisnya dan berkata, Jika kau ingin mengemis makanan, kau datang pada saat yang salah, orang ini tidak menghiraukannya. Ia memang cacat, tapi gerakannya sangat gesit. Dengan satu gulingan, ia telah tiba di depan perapian. Tanya Lisan Hoan, apakah kau juga datang untuk kinsikah tangan orang ini mendorong badannya ke depan dan sampailah dia pada mayat di dekatnya. Tentu saja rompi itu ada pada mayat itu. Kata Lisan Hoan dingin, pisau di tanganku ini sanggup membunuh orang. Jika kau tidak berhenti, aku khawatir jumlah mayat di ruangan ini akan bertambah satu. Orang itu tetap tidak menghiraukan, dan terus melucuti kinsikah dari mayat itu. Rompi itu hanya serupa rompi biasa yang berwarna keemasan, tanpa aura misterius sama sekali. Orang itu memegang rompi itu erat-erat, dan tertawa keras-keras, waktu kepiting dan kerang bertempur, nelayanlah yang menikmati hasilnya. Aku masih tak dapat percaya, mustika ini akhirnya ada dalam genggamanku, sahut Lisan Hoan dingin, pisauku masih di sini. Ku rasa kata-katamu keluar terlalu dini, orang ini membal dengan tangannya, seperti katak, ke arah Lisan Hoan, dan tersenyum sambil memandangnya. Gigi-giginya kuning semua. Ia terkekeh sambil berkata, kalau kau punya pisau, mengapa kau tak membunuhku? Lisi pisau terbang tak pernah luput. Kau hanya perlu menggunakan pisaumu, dan tidak mungkin aku, seorang cacat, dapat menghindarinya. Lisan Hoan jadi tersenyum, katanya, kau adalah seorang yang menarik, aku jadi tak tega membunuhmu. Orang aneh ini tertawa beberapa saat, dan berkata, jika kau tidak mau mengakuinya, biarlah aku yang mengatakannya. Lanjutnya sambil terus tertawa, semua orang mungkin mengira kau tidak keracunan, tapi aku tahu bahwa kau memang keracunan. Namun kau memang sangat tenang, jadi kau bisa mengelabui orang-orang itu, ekspresi Lisan Hoan tidak berubah. Begitukah sang kamu orang aneh ini berkata, kau takkan mungkin bisa mengelabui aku, karena aku tahu pasti, racun dalam arak itu tidak berasa dan tidak berwarna. Bahkan jika hidungmu bisa mencium lebih baik daripada anjing, kau tidak akan mungkin bisa menciumnya. Lisan Hoan menatap orang ini lekat-lekat, lalu tersenyum kecil, benar-benar yakinkah kau akan hal ini orang aneh ini terkekeh lagi? Yakin sekali, karena akulah yang meracuni arak itu. Aku tahu pasti apakah kau keracunan atau tidak. Kau bisa mengelabui semua orang, kecuali aku, ekspresi Lisan Hoan tetap tidak berubah, namun otot-otot di sekitar matanya mulai bergerak-gerak. Setelah diam beberapa saat, ia menghela nafas dan berkata, belum lagi habis satu hari, namun enam, tujuh peristiwa besar telah terjadi. Ku rasa peruntunganku cukup baik, kata orang aneh ini, kau tidak ingin tahu, tangan siapakah yang membunuhmu sahut Lisan Hoan, aku baru saja hendak bertanya. Orang aneh ini menjawab, kau berpengetahuan luas, jadi kau pasti tahu bahwa ada tujuh orang licik dalam dunia persilatan. Dengan terkejut Lisan Hoan menjawab, Jit Biaojin, tujuh manusia ajaib. Orang aneh ini berkata lagi, tepat. Ketujuh orang ini sangatlah licik tak terbayangkan. Ilmu silat mereka memang tidak hebat, tapi kalau soal racun, mencuri, menipu, dan berdusta, kelihayan mereka tak ada bandingannya. Mece Lisan Hoan bersinar, apakah kau salah satu dari Jit Biaojin, tujuh manusia ajaib? Orang aneh ini menjawab, yang paling licik dari Jit Biaojin, tujuh manusia ajaib, adalah, jawab Lisan Hoan, Biao Liong Kun Hoa Hong, suwon saktu lebah madu, kata orang aneh ini, hampir betul. Nama lengkapnya adalah Haksim Biao Liong Kun, si perjaka ajaib berhati hitam. Kemampuan orang ini sangat terbatas. Ia sangat pengecut, bahkan takut untuk mencuri dan merayu wanita. Namun dalam hal racun, Gou Tok Tong Chu, si anak lima racun, yang terkenal itu pun kadang-kadang harus memanggilnya kakek, Kata Lisan Hoan, kelihatannya kau tahu banyak tentang orang ini. Jawab orang aneh itu, tentu saja. Karena akulah dia, dan dialah aku, Lisan Hoan menghela nafas dan terdiam. Hoa Hong tertawa, apakah kau terkejut bahwa Biao Liong Kun, si perjaka ajaib, telah berubah menjadi segumpal bakso sahut Lisan Hoan. Jika kau dapat merayu wanita, wanita itu pastilah buta. Hoa Hong menjawab, lagi-lagi salah. Mets mereka tidaklah buta, bahkan sangat cantik. Namun jika seseorang telah disekap, dipatahkan kakinya dan dicekoki makanan berlemak setiap hari selama bertahun-tahun, Ia akan berubah menjadi bakso, kata Lisan Hoan. Kutebak ini adalah perbuatan pasangan Cibin Jililong San Gwe. Hoa Hong berpikir sejenak, lalu tersenyum. Cibin Jililong San Gwe telah bercerita padamu sebelumnya. Aku akan menceritakan padamu kisah yang lain. Kisahku jauh lebih menarik, Oya Hoa Hong melanjutkan, Tahun itu peruntunganku kurang baik. Pada saat itu, aku tergilagilah wanita dan kurayu istri si jenggot besar, Jiang Wi Hu Jin. Kami bahkan sampai punya anak. Jadi ia harus lari bersamaku. Lisan Hoan terperangah. Jadi orang yang diceritakannya itu adalah kau. Ialah yang harus membayar akibat kesalahanmu, kata Hoa Hong. Ia bohong sedikit. Aku tidak mencuri harta bendanya. Walaupun aku mau, aku tidak mungkin bisa. Ia jauh lebih licik daripada aku. Akan tetapi, memang benar, kami dikejar oleh orang-orang suruhan si jenggot besar. Aku memang seorang pengecut, jadi ku bujuk dia untuk menemukan seseorang sebagai penggantiku untuk sementara waktu. Mulanya ia ragu-ragu, katanya wajah Cibin Jililong San Gwe kurang gagah. Namun akhirnya ia setuju, kata Lisan Hoan, jadi kalian berdualah yang merencanakan semua ini. Lanjut Hoa Hong, jika saat itu aku benar-benar meninggalkannya, semua akan jadi baik-baik saja. Namun aku ingin juga harta bendanya, jadi ku katakan setelah semuanya kembali tenang, kami akan membunuhnya dan kembali bersama. Siapa sangka, ia jatuh cinta pada Cibin Jililong San Gwe. Mereka bahkan mematahkan kakiku dan memenjarakan aku seperti ini selama hampir 20 tahun. Lisan Hoan bertanya, mengapa ia tidak membunuhmu Sahut Hoa Hong? Jika aku mengerti jalan pikiran wanita, aku takkan mungkin jadi seperti ini. Aku pikir aku tahu hati wanita. Itulah sebabnya aku jadi seperti ini. Jikalau seorang laki-laki berpikir ia mengerti tentang wanita, maka ia harus menerima konsekuensinya, kata Lisan Hoan, benar-benar suatu kisah yang luar biasa, namun kau belum mendengar bagian yang paling menarik, Apakah kata Hoa Hong, setelah kau kena racun, kau takkan bisa menggunakan pisaumu, dan kau pun tak akan bisa hidup lebih dari 6 jam. Maka dari itu, aku takkan membunuhmu sekarang, karena aku ingin kau mengetahui rasanya menunggu datangnya kematianmu. Lisan Hoan menyahut tenang, sebetulnya tidak perlu juga. Sudah beberapa kali aku menunggu datangnya kematianku, Hoa Hong tertawa, aku berjanji, inilah yang terakhir kali, Lisan Hoan pun tertawa kecil. Jika demikian, tak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Hanya saja, di luar sedang turun salju, dan angin pun kencang, bagaimana kau akan pergi, sahut Hoa Hong, jangan khawatir. Kakiku memang buntung, tapi aku masih bisa naik kuda. Kalau begitu, hati-hatilah di jalan. Maaf, aku tidak bisa mengantar, suara derap langkah kuda pun segera lenyap di telan hujan salju. Lisan Hoan duduk diam dan mencium arak itu. Sungguh-sungguh tak berbau dan tak berasa. Ilmu racun yang hebat sekali, diminumnya secawan lagi, lalu dipejamkan matanya. Namun arak ini sungguh lezat. Aku mati karena minum secawan. Aku pun akan mati kalau minum sebotol penuh. Mengapa tidak ku habiskan saja diminumnya arak beracun itu sampai habis? Lalu ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, Oh, Lisan Hoan. Kau seharusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Apa salahnya mati? Tapi kau tak seharusnya mati di dapur bersama dengan mayat-mayat ini. Maka ia bangkit dan terhuyung-huyung menuju ke pintu. Tampak jejak-jejak kaki di salju menuju ke arah tenggara. Lisan Hoan mencari tempat yang agak bersih dan duduk di situ. Dikeluarkan dari sakunya, ukirannya yang belum selesai. Figur kayu ukiran itu menatap Lisan Hoan. Tiba-tiba Lisan Hoan tertawa keras, katanya, Mengapa kau masih menatapku? Aku hanya seorang pemalas dan pemabuk. Kau mengambil keputusan yang tepat menikah dengan si Hoan. Akulah yang salah, dicobanya menyelesaikan ukirannya dengan pisau. Namun ia telah kehabisan tenaga. Lisan Hoan mulai terbatuk-batuk lagi. Tiap kali batuk seakan-akan ia sedang berteriak, Si Im, Si Im, dapatkah Si Im mendengarnya? Tak mungkin Si Im dapat mendengarnya. Namun, ada yang mendengar. Seng Kusir segera membopong Lisan Hoan, dan berlari kalap melalui hutan. Jika kita dapat menemukan orang buntung kaki yang kelihatan seperti bakso dalam waktu dua jam, Mungkin aku bisa selamat. Orang yang menaruh racun, pasti punya penawarnya, Inilah kalimat terakhir yang sanggup diucapkan Lisan Hoan. Seng Kusir mengerahkan seluruh kekuatannya, air matanya membeku, menyambut tangin dingin yang menyayat kulit. Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Seng Kusir ragu-ragu sebentar, lalu berlari ke arah suara itu. Mula-mula ditemukannya kuda di tengah jalan. Ia tidak bertemu dengan Hoa Hong. Ia hanya menemukan mayatnya. Tampak ratusan senjata rahasia tertancap di sekujur tubuhnya. Seng Kusir tidak bisa tidak merasa iba. Namun ia teringat masalah yang lebih penting. Tanyanya cepat, inikah orangnya ia sungguh berharap mayat ini bukanlah orang yang mereka cari. Jawab Lisan Hoan, betul, Seng Kusir menggigit bibirnya. Ia menanggalkannya mantelnya, menghamparkannya di sebatang pohon dan menurunkan Lisan Hoan dari punggungnya. Mungkin obat penawarnya masih ada. Akanku cari, kata Lisan Hoan, hati-hati. Jangan sampai tergores senjata rahasia, bahkan saat hidupnya sendiri ada di ujung tanduk, ia tetap memikirkan keselamatan orang lain. Seng Kusir merasa hawa panas naik dari perutnya. Sekuat tenaga, ditahannya air matanya, sambil mencari obat penawar pada mayat itu. Setelah sekian lama, ia berdiri. Kata Lisan Hoan, obat penawarnya tidak ada. Seng Kusir tak mampu berkata-kata, lidahnya kelu. Lisan Hoan tersenyum, katanya, aku seharusnya sudah tahu. Setelah dipenjara bertahun-tahun, tak mungkin ia punya obat penawarnya, Seng Kusir mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dipukulnya kepalanya sendiri dan berkata, kalau saja aku bisa tahu siapa yang membunuhnya. Mungkin orang itu mengambil obat penawarnya, Lisan Hoan memejamkan matanya, wajahnya sungguh kelam. Mungkin, mungkin juga tidak, kata Seng Kusir, sayangnya senjata rahasia jenis ini sangat umum. Banyak orang menggunakannya, ya, lanjut Seng Kusir lagi, tapi ada begitu banyak senjata rahasia yang tertancap di badannya. Kemungkinan pembunuhnya lebih dari satu orang, ya, nafasnya jadi lambat, seperti akan terlelap. Ia begitu kuatir akan keselamatan orang lain, namun tidak dipedulikannya hidupnya sendiri. Seng Kusir meninju-ninju tangannya sendiri, dan tiba-tiba melompat girang, Aku tahu. Aku tahu siapa pembunuhnya. Ha Seng Kusir segera berlari ke samping Lisan Hoan. Pembunuhnya hanya satu orang. Tapi orang itu sanggup menyambitkan tiga senjata rahasia secara bersamaan, Ha Lanjut Seng Kusir, ada tiga belas macam senjata rahasia yang menancap di tubuhnya. Sebenarnya satu saja pun telah sanggup membunuhnya. Hanya ada satu orang di dunia Seng sekejam dan segela ini, Lisan Hoan mengeluh. Kau memang benar. Hanya ada satu. Jiang Jiu Loset, si hantu perempuan bertangan seribu. Akhirnya Hoa Hang mati di tangan seorang wanita, Lanjut Seng Kusir, Selain dia, tidak ada orang lain yang dapat menyambitkan tiga belas macam senjata rahasia secara bersamaan. Tiba-tiba ia berhenti dan berkata, Seharusnya kau sudah bisa menebaknya. Bibir Lisan Hoan menyunggingkan senyum getir. Katanya, Apa bedanya aku tahu atau tidak? Jiang Jiu Loset, si hantu perempuan bertangan seribu, datang dan pergi secara misterius. Ia pasti sudah pergi jauh. Tak ada gunanya mengejar, kata Seng Kusir, kita harus dapat menemukan dia. Lisan Hoan menggelengkan kepala, katanya, Tak usahlah. Kalau kau bisa memberiku arak, aku bisa mati dalam keadaan mebuk, aku akan berterima kasih padamu untuk selama-lamanya. Aku sangat, sangat lelah. Aku hanya ingin beristirahat dengan tenang, Seng Kusir berlutut, dan tak bisa lagi membendung air matanya. Si Oya, aku tahu betapa lelahnya engkau. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kau tidak merasa bahagia. Kesedihan dan penderitaan, sungguh membuat seseorang merasa letih, tiba-tiba dirangkumnya wajah Lisan Hoan, dan katanya keras-keras, namun Si Oya, kau tidak boleh mati. Kau harus mengumpulkan tenagamu. Jika kau mati sekarang, semua orang akan berpikir bahwa kau hanyalah seorang pemalas dan pemabuk. Loh ya, cuan besar, tidak akan dapat beristirahat dengan tenang di alam baka, Lisan Hoan memejamkan matanya rapat-rapat, air matanya membeku. Namun ia tetap tersenyum, sahutnya, pemalas, pemabuk, tidak jelek juga kan. Paling tidak lebih baik daripada cuan-cuan palsu itu, wajah Seng Kusir masih bersimbah air mata, katanya, tapi, tapi, Si Oya, kau sepantasnya mendapatkan reputasi tertinggi di dunia. Kebaikan hatimu tak terkira. Mengapakah siksa dirimu sendiri? Apakah wanita itu, Lim Si Im, sebegitu berharga? Seketika, kilat menyambar dari Meceli San Hoan, dengan berang ia menyembur, diam. Berani-beraninya kau sebut namanya Seng Kusir menundukkan kepalanya, katanya, maaf, cuan, Lisan Hoan menatapnya beberapa saat, lalu kembali memejamkan matanya. Baiklah. Kalau kau ingin pergi mencarinya, mari kita pergi. Dunia ini sungguh luas dan waktu kita terbatas. Kemana kita pergi Seng Kusir segera bangkit. Langit akan membantu mereka yang pedih hatinya. Kita pasti akan menemukannya, baru saja ia akan membopong Lisan Hoan di punggungnya, setetes salju jatuh dari atas pohon ke dahinya. Waktu ia menyekannya, tangannya bernoda darah. Ada seseorang di atas pohon. Seseorang yang sudah mati. Seorang wanita yang sudah mati. Ia tergantung di batang pohon itu, tubuhnya telah membeku. Pedang pendek menembus dadanya, memakukan tubuhnya pada batang pohon. Kedua orang ini sibuk dengan mayat yang tergeletak di tanah, mereka tidak melihat mayat di atas pohon. Seng Kusir, bagaikan seekor elang, melompat membawa turun mayat wanita itu. Wajahnya tertutup es, sehingga sulit ditebak usianya. Namun bisa dipastikan, ia adalah seorang wanita yang cantik sebelum kematiannya. Tiba-tiba Lisan Hoan tertawa. Kurasa memang langit yang membantu kita menemukannya, Seng Kusir kembali mengepalkan tangannya, sergahnya, ku dengar Jian Jiyu Loset, si hantu perempuan bertangan seribu, memang sangat kejam. Tapi mengapa setelah dibunuh, pakaiannya pun dilucuti jawab Lisan Hoan, mungkin pakaiannya indah sekali, metu Seng Kusir berbinar. Kau benar sekali. Kabarnya, ia memang seorang pesolek. Pakaiannya terbuat dari emas, dan penuh taburan batu permata, Lisan Hoan tertawa getir. Jika laut tanduk rusak tidak mahal harganya, dan jika rusak tidak bertanduk, mereka tidak akan dibunuh oleh pemburu, si pembunuh datang untuk mengambil Kim Sikah, tapi ia tetap tidak bisa melewatkan pakaian yang nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan rompi itu. Cuma ada satu orang yang rakus seperti ini, kata Lisan Hoan, kau benar. Aku pikir juga cuma ada satu orang, sahut Seng Kusir cepat, ia yang mencuri bahkan dari peti mati, Sia Usian, mati pun minta duit. Lisan Hoan berkata, coba cabut pedang itu, pedang itu halus buatannya, bahkan dihiasi batu kemala. Lisan Hoan menambahkan, Sia Usian, mati pun minta duit, menghargai uang bagaikan nyawa. Mana mungkin ia meninggalkan senjata macam ini? Seng Kusir berpikir sejenak, lalu berkata, tidak banyak senjata yang berharga seperti ini di dunia. Mungkinkan ini perbuatan Pao Siawan, jawab Lisan Hoan, ya. Kurasa mereka bekerja sama, kata Seng Kusir, yang satu menghargai uang bagaikan nyawa, yang satu lagi menganggap uang tak ada artinya. Dua orang ini memiliki pandangan yang sangat bertentangan. Bagaimana mereka bisa bekerja sama Lisan Hoan tertawa? Chuan Pao terkenal raya akan segala sesuatu, pakaian, makanan, dalam kehidupan, dalam berpergian. Bagi Sia Usian, mati pun minta duit, mengikutinya berarti mendapatkan fasilitas yang tak terbatas. Mengapa tidak wajah Seng Kusir menjadi cerah? Dengan bangga ia berkata, ini sangat baik. Dalam cuaca buruk seperti ini, Pao Siawan tidak dapat naik kuda, dan tidak mungkin ia mau berjalan kaki. Ia pasti naik kereta. Kalau ia naik kereta, kita pasti dapat mengejarnya. Memang benar, terlihat jejak roda kereta di atas salju di jalan. Mereka pasti naik kereta. Kereta macam ini sangat nyaman, tapi tak bisa lari kencang. Seng Kusir lari dengan segenap kekuatannya. Bahkan dengan seseorang di punggungnya, ia dapat bergerak dengan cepat dan gesit. Tak bisa dipercaya, seseorang dengan ilmu meringankan tubuh sebaik itu, hanya menjadi seorang kusir. Dan lagi, orang dengan ilmu meringankan tubuh setaraf ini seharusnya cukup terkenal dalam dunia persilatan. Setelah beberapa saat, jejak roda kereta tidak tampak lagi. Tak adanya jejak di salju menandakan bahwa tidak ada yang lewat di sini paling tidak 4 sampai 6 jam terakhir. Lalu dilihatnya ada jalan kecil di samping. Ia tidak terlalu memperhatikan jalan kecil ini sebelumnya. Jalan ini menuju ke kuburan seseorang yang kaya raya. Ditelusurinya jalan kecil itu. Betul saja, Jalan itu buntu. Tapi tampak ada kereta kuda di depan kuburan. Kudanya tidak ada lagi. Tiga orang, dengan mantel dulu domba tergeletak di tanah. Di dalam kereta tampak seseorang dengan pakaian rapi dan wajah yang gagah. Usianyaan, cambangnya tercukur rapi. Di jarinya terlihat cincin yang luar biasa indah. Pastilah ini pausiawan. Ada dua wanita di samping kanan kirinya. Keduanya mati dengan kera yang sama. Hiatul, jalan darah, mereka yang utama tertotok seluruhnya. Perbuatan siapakah ini? Seng kusir bertanya, Mungkinkah ini perbuatan siyausian? Mati pun minta duit sebelum kalimatnya selesai, satu lagi mayat terlihat. Kepalanya botak, wajahnya menelungkup ke tanah. Hanya kedua tangannya memegang, sepertinya ia berusaha mempertahankan sesuatu sebelum kematiannya, namun tidak berhasil, ini adalah si Yee Ausian, mati pun minta duit. Ia tidak akan bisa lagi mencuri dari peti mati. Kata Lisan Hoan, tidak jadi soal jika seseorang suka berjudi atau pergi ke rumah bordil. Tapi jangan sampai seseorang berkawan dengan orang yang salah. Mereka akan berakhir seperti Pao Siow An, bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, tapi, lanjut Lisan Hoan, selain Pao Siow An, semua orang terkesima. Mereka tak bisa percaya si Yee Ausian, mati pun minta duit, tega berbuat demikian. Terutama kedua wanita itu, yang bahkan mungkin telah menjalin hubungan dengan si Yee Ausian, mati pun minta duit, sebelum mereka mati. Jadi mereka sungguh-sungguh tidak percaya. Seng Kusir tiba-tiba berkata, ku dengar ilmu totok si Yee Ausian, mati pun minta duit, adalah yang terhebat di Provinsi Soasai, Sang Si. Ia terkenal dengan julukan si jari satu pengejar nyawa. Kelihatannya ini adalah hasil kerjanya, namun, sambung Lisan Hoan, kemungkinan besar si Yee Ausian, mati pun minta duit, telah bersama-sama dengan Pao Siow An untuk sekian lama. Kali ini Pao Siow An menginginkan Kim Sikah, dan si Yee Ausian, mati pun minta duit, ingin terus menjadi benalu Pao Siow An, sehingga ia pun ikut serta. Siapa sangka, rompi itu begitu menawan. Si Yee Ausian, mati pun minta duit, tidak lagi mempedulikan persahabatan dan membunuh mereka semua, tapi jangan lupa, dia juga mati, Lisan Hoan tertawa. Mungkin waktu dia beraksi, seorang iseng mengintip di sekitar kuburan. Si Yee Ausian, mati pun minta duit, memergokinya dan berusaha membunuhnya juga untuk membungkamnya. Tapi sebaliknya, ia tidak dapat membungkan mulut orang itu, malah dia yang terbunuh, tapi ilmu silat si Yee Ausian, mati pun minta duit, tidak rendah. Siapa yang sanggup membunuhnya, ia mendekat ke arah kuburan. Terlihatlah bahwa tidak ada sedikitpun luka di tubuhnya. Hanya ada satu lubang tambahan di tenggorokannya. Lisan Hoan masih ada dalam gendongan seng kusir. Kedua orang ini menatap sejenak, dan keduanya menghela nafas. Namun di sudut bibir keduanya, terbayang sebentuk senyuman. Hampir bersamaan mereka berkata, ternyata dia, seng kusir tertawa, pedang Fai Syaoya, Cuan Fai, lebih cepat dari kilat. Tak heran si Yee Ausian, mati pun minta duit, tak sempat melawan, Lisan Hoan menutup matanya sambil tersenyum. Bagus! Bagus sekali! Rompi itu telah menemukan pemilik yang pantas. Kini Bwe Hoa Cat pasti akan tertangkap. Seng kusir kemudian berkata, mari kita cari Fai Syaoya, Cuan Fai. Ia pasti belum pergi lama. Lisan Hoan bertanya, buat apa untuk mendapatkan obat penawarnya? Sahut Lisan Hoan, jika Hoa Hang punya obat penawarnya, dan obat itu telah diambil, maka obat itu pasti ada pada si Yee Ausian, mati pun minta duit. Afei tidak akan pernah mengambil barang orang lain. Ia mengambil kim sikah itu hanya karena menurut pendapatnya, rompi itu adalah milikku. Seng kusir memandangi perhiasan pada tubuh Pao Syaoan dan kedua wanita itu, lalu mengeluh. Kau benar! Bahkan jika emas tersebar di seluruh permukaan tanah, Fai Syaoya, Cuan Fai, tidak akan mengambil satu pun. Jadi jika obat penawar itu tidak ada pada si Yee Ausian, mati pun minta duit, percuma juga mencari Afei, Seng kusir mengangkat mayat itu. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Lalu dilihatnya tulisan di dinding kuburan. Aku telah membalaskan dendamu, aku mengambil kudamu, hilisan Hoan terbahak-bahak. Tadinya aku hanya menebak, sekarang aku yakin ini benar-benar perbuatannya. Hanya Afei yang tidak membiarkan orang, sekalipun sudah mati, berhutang padanya, dilanjutkannya dengan senyum lebar, anak ini sungguh baik. Sayangnya aku, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, namun Seng kusir tahu apa yang hendak dikatakannya. Obat penawar itu memang tidak ada. Sungguh sayang, ia tidak bisa lagi bertemu dengan anak yang baik ini. Seng kusir pun kehabisan tenaga. Ia hampir pingsan. Namun Lisan Hoan tetap tersenyum. Jangan khawatir akan diriku. Kematian tidaklah seburuk yang kau bayangkan. Sekarang aku sangat lemah, tapi aku jadi merasa tenang. Aku hanya ingin minum arak. Bapak 6. Penyelamat di kampung halaman si pemabuk Seng kusir tiba-tiba melompat, menanggalkan kemejanya, dan menyambut salju dan angin dingin dengan dada telanjang. Bagai seekor kuda, ditariknya kereta itu. Lisan Hoan tidak mencegahnya, karena ia tahu bahwa Seng kusir memerlukan tempat untuk melampiaskan keputusasaannya. Namun sewaktu pintu kereta tertutup, Lisan Hoan tidak dapat menahan seperti tes air matanya jatuh ke pipinya. Setelah berjalan satu jam, sampailah mereka kegu kehceng. Kampung ini adalah desa yang sangat kecil. Hari belum lagi gelap, dan hujan salju telah reda. Orang-orang sedang membersihkan salju dari halaman rumah mereka. Waktu mereka melihat Seng kusir menarik kereta masuk ke dalam kampung, mereka sangat terkejut. Beberapa orang sangat ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumah. Sudah pasti, ada warung arak di kampung itu. Orang-orang kampung ini belum pernah melihat orang sekuat ini. Jadi ketika Seng kusir berjalan ke arah, warung arak, sebagian besar pengunjungnya menjadi ketakutan dan segera berlalu. Seng kusir menjejerkan tiga buah kursi, lalu mengelasinya dengan serbet yang bersih. Didukungnya Lisan Hoan masuk ke dalam warung, sehingga ia bisa duduk dengan nyaman. Lisan Hoan tampak pucat lesi. Seakan-akan tidak ada dah yang mengalir ke wajahnya. Semua orang tahu, ia sakit parah. Warung ini sudah buka selama 20 tahun, dan belum pernah kedatangan orang hampir mati yang masih ingin minum. Semua orang di situ memandanginya. Seng kusir mengebrak meja, dan berteriak, ambilkan arak. Yang terbaik. Jika kau rencerkan sedikit saja, ku penggal kepalamu. Lisan Hoan memandangnya dan tersenyum. Kau tahu, selama 20 tahun terakhir, baru hari ini kau tunjukkan karakter sesungguhnya dari tikah Kim Kiong, si dada besi bajak emas, tubuh Seng kusir bergidik. Ia terkejut mendengar julukannya disebut. Namun ia masih bisa tertawa keras. Aku tak menyangka si Oya masih ingat nama itu. Aku malah sudah lupa, kata Lisan Hoan, kau. Kau harus melanggar sumpahmu hari ini dan minum bersamaku. Sahut Seng kusir, baik. Hari ini, berapa banyak si Oya minum, aku akan mengikutimu. Lisan Hoan pun ikut tertawa keras. Kalau aku bisa membuatmu minum arak lagi, hidupku tidak sia-sia, yang lain, melihat mereka tertawa bahagia, jadi tercenung. Tak seorang pun bisa mengerti bagaimana seseorang yang hampir mati bisa begini bahagia. Araknya memang bukan yang terlezat, tapi paling tidak arak itu murni. Kata Seng kusir, Si Oya, maafkan kelancanganku. Aku ingin bersulang untukmu, Lisan Hoan ingin menyambutnya, namun ia tak kuasa memegangi cawannya, dan arak pun berceceran. Ia batuk-batuk sambil berusaha menyeka bajunya yang basah kena arak, dan sambil tertawa berkata, aku tak pernah menyanyiakan arak sebelumnya, tapi hari ini, ia tertawa lagi. Baju ini telah kumiliki bertahun-tahun, memang pantas aku menghadiahinya secawan arak. Mari, saudara baju, aku berterima kasih padamu engkau telah menghangatkan aku bertahun-tahun ini. Aku bersulang untukmu, lalu dituhangnya sisa arak dalam cawan ke bajunya. Pemilik warung dan para pegawainya memandang dia, dan berbisik-bisik di antara mereka, orang ini bukan hanya sakit, dia sudah gila. Kedua orang itu minum dan terus minum. Li San Hoan harus menggunakan kedua belah tangannya untuk memegang cawan araknya. Seng kusir mengebrak meja lagi. Hidup ini tidak adil. Kalau saja aku bisa tidak bangun lagi dari kemabukan ini. Sayang, sayang sekali, kata Li San Hoan, kau harusnya berbahagia hari ini. Apa maksudmu tentang tidak adil, tidak bangun lagi? Seseorang harus menikmati hari-hari kehidupannya, Seng kusir tertawa lagi. Kau betul. Betul lalu wajahnya jatuh menghantam meja. Wajah Li San Hoan penuh rasa terima kasih. Katanya pada dirinya sendiri, 20 tahun ini, jika bukan karena kau, aku, aku mungkin sudah lama mati. Walaupun aku tahu alasanmu, perbuatanmu ini sungguh terlalu merendahkan dirimu. Kuharap suatu hari nanti, kau rebut kembali status dan kejayaanmu di masa lalu. Dengan begitu, walaupun aku telah, Seng kusir tiba-tiba bangun lagi dan memotong cepat, siowya, jangan katakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Merusak suasana, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menangis, menangis sambil tertawa. Pemilik warung dan para pegawainya kembali saling pandang. Sepertinya, dua-duanya gila. Saat itulah mereka dikagetkan oleh seseorang yang menyuruk masuk, arak. Arak. Bawakan arak sekarang juga, dari wajahnya, kelihatannya ia akan mati jika ia tidak minum arak secepatnya. Pemilik warung bergumam, satu lagi orang gila, orang ini mengenakan baju biru yang sudah terlalu sering dicuci sampai warnanya sudah mendekati putih. Kukunya hitam-hitam. Walaupun mengenakan topi pelajar, rambutnya sungguh acak-acakan. Wajahnya kuning dan tirus. Seperti seorang suyu cairudin, pelajar miskin. Pelayan membawakan sebotol arak untuknya. Siapa sangka, pelajar ini bahkan tidak menggunakan cawan. Ditenggaknya arak itu langsung dari botolnya. Sekali minum, setengah lebih sudah habis, tapi segera disemburkannya keluar sambil berteriak, kau sebut ini arak. Ini adalah cuka, cuka yang diencerkan lagi, pelayan itu tergagap. Bukannya kami tidak punya arak yang baik, tapi, siu cairudin, pelajar miskin, itu berkata, kau pikir aku tidak punya uang. Nih, ambil semua, dilambaikannya 50 cil perak. Semua orang dan para pelayan terperangah. Kali ini mereka menyuguhkan arak yang terbaik. Sekali inipun, si siu cairudin, pelajar miskin, tak peduli dengan cawan dan menenggak sebotol penuh sekaligus. Lalu duduk diam tak bergerak. Semua orang menyangka ia minum terlalu cepat dan sesuatu telah terjadi. Namun li san hoan tahu, ia sedang menikmati kelezatannya. Setelah beberapa saat, dihembuskan nafasnya. Metu dan wajahnya berbinar-binar. Walaupun araknya tidak enak, di tempat seperti ini ku rasa inilah yang terbaik, pemilik warung ikut tertawa. Katanya, sudah ku simpan botol itu selama 10 tahun, siu cair itu tiba-tiba mengebrak meja, katanya, pantas saja rasanya tidak kental. Beri aku arak yang lebih baru, yang difermentasi 3 tahap saja. Lalu bawakan makanan juga, masakan apa yang kau inginkan, aku tahu di tempat kumuh seperti ini kau pasti tak punya makanan enak. Bawakan saja ayam angin dan usus gagak goreng pedas. Pastikan ususnya pedas sekali dan ayamnya tidak berbulu sama sekali, orang ini kelihatan miskin, namun ia benar-benar tahu tentang makanan dan arak. Li San Hoan sangat tertarik. Dalam keadaan biasa, ia pasti telah mengundang orang itu paling tidak untuk minum bersamanya. Namun saat itu, ia bisa rebah kapan saja. Ia tidak ingin berkenalan dengan siapapun lagi. Orang itu terus minum sendirian. Ia minum sangat cepat. Sepertinya, selain arak, tak ada hal yang cukup berarti baginya. Saat itu, terdengar derap langkah kuda mendekat, dan berhenti di depan warung. Wajah orang ini berubah sedikit. Ia bangkit, hendak pergi. Tapi matanya kembali memandang arak di atas meja dan ia pun duduk kembali. Diminumnya tiga cawan lagi, sambil dinikmatinya usus goreng itu. Dan terdengarlah suara yang menggelegar, dasar pemabuk. Kau hendak lari kemana seorang yang lain pun berkata, sudah kubilang, kita pasti dapat menemukan orang ini di warung arak. Kemudian lima enam orang pun masuk, mengelilingi si Siu Cairudin, pelajar miskin. Kelihatannya ilmu silat mereka cukup tinggi. Seorang yang tinggi kurus mengacungkan camruk kuda ke depan hidung si Siu Cairudin, pelajar miskin, dan berkata, kau ambil uang kami, tapi kau menolak memeriksa pasien, malah kabur ke sini untuk minum. Apa yang terjadi? Si Siu Cairudin, pelajar miskin, tersenyum, kau tak mengerti apa yang terjadi? Aku perlu minum arak. Itu saja. Kau seharusnya tahu, jika BWE Ji Sian Singh perlu minum arak, dia tidak peduli langit runtuh, apalagi hanya seorang pasien, seorang yang bopengan berkata, berang, Tio Lotoa, kau dengarkah itu? Kita sudah tahu pemabuk ini adalah seorang yang sangat jahat. Waktu ia sudah mendapatkan uangnya, ia tidak peduli lagi akan orang lain, orang yang pertama menyahut, siapa yang tidak tahu kepribadian pemabuk ini? Namun dia harus menyembuhkan penyakit Losi, saudara keempat. Kita perlu tabib, apa yang dapat kita perbuat? Awalnya Lisan Hoan menyangka orang-orang ini datang untuk balas dendam. Setelah mendengar percakapan mereka, tahulah dia bahwa BWE Ji Sian Singh adalah seorang tabib yang hanya mau uang, tapi tak mau mengobati pasien. Waktu orang-orang ini berteriak-teriak, ia tetap duduk diam. Sambil terus minum. Tio Lotoa akhirnya melempar cambuknya, menghantam botol arak dan cawan, sambil berteriak, berhenti menunda-nunda. Karena kami telah menemukanmu, kau harus ikut kami pulang dan mengobati pasien. Jika Losi, saudara keempat, kami sembuh, aku jamin kau akan bisa minum berbotol-botol arak. BWE Ji Sian Singh itu hanya menatap cawan arak yang sudah pecah, menarik nafas panjang, lalu berkata, kau sudah tahu perangai ku. Kau pun pasti tahu, aku takkan pernah menyembuhkan tiga macam orang, tiga macam orang seperti apa yang pertama, aku tidak akan menyembuhkan orang yang tidak bayar di muka. Jika kurang sepeser saja, tak akan ku sembuhkan dia, salah seorang dari mereka menjawab, kami telah memberimu banyak uang BWE Ji Sian Singh meneruskan, yang kedua, aku tak akan merawat orang yang bersikap kasar padaku. Yang ketiga, aku tak akan pernah merawat penjahat, pencuri, dan pembunuh. Ia menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya, kau telah melanggar dua aturan terakhir. Kalian masih berharap aku mau menyembuhkannya? Silakan mimpi saja, orang-orang itu menyahut, jika kau tidak menyembuhkannya, kami akan membunuhmu, sekalipun kalian membunuhku, aku tak akan menyembuhkannya orang yang bepengan itu maju dan menamparnya, sehingga tubuh si Tabib terpelanting. Darah keluar dari mulutnya. Tadinya Lisan Hoan berpikir, Tabib ini pura-pura saja tak tahu ilmu silat. Sekarang ia baru sadar, bahwa Tabib ini hanya mulutnya keras, tapi tubuhnya tidak. Tio Lotoa menghunus pisaunya, dan berkata, kalau kau berkata tidak setengah kali saja, akan kupotong sebelah tanganmu sebelum kau sempat menyelesaikan perkataanmu. Bwe J. Sian Singh menyahut, kalau aku bilang tidak ya tidak. Kenapa aku harus takut dengan penjahat kelas cari macam kalian? Tio Lotoa sudah akan maju, tapi Seng Kusir tiba-tiba mengebrak meja, dan berkata lantang, ini adalah tempat minum arak. Jika kalian tidak mau minum, cepat menyikir suaranya seperti geledek. Tio Lotoa pun merasa jari. Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur Lisan Hoan tersenyum, katanya, hanya menyuruh mereka pergi, kurang menarik. Suruhlah mereka merangkak keluar, Sia Oya menyuruh kalian merangkak keluar. Dengar tidak Tio Lotoa melihat orang ini sakit dan sangat lemah, juga sangat mabuk. Ia jadi tidak takut lagi, katanya, karena kalian berdua sangat berani, mari kurobek perutmu, goloknya berkilauan, menyabet ke arah Lisan Hoan. Seng Kusir menyorongkan tangannya ke depan, berusaha menghalangi sabetan golok. Namun karena ia sangat mabuk, kelihatannya ia malah berusaha menangkap golok itu dengan tangannya. Si pemilik warung sungguh khawatir karena pastilah lengan orang itu akan putus kena golok. Siapa sangka, lengan itu masih tetap utuh, malahan golok itulah yang mencelat ke atas. Tio Lotoa terkejut luar biasa, pikirnya, ilmu silat orang itu membuatnya kebal senjata. Apakah dia ini hantu orang? Sang Bupengan itu juga menjadi takut sekali, tapi dipaksakannya untuk tertawa sambil berkata, Bolehkah ku tahu namamu, sobat? Kalau tidak bertempur, mana bisa jadi kawan? Marilah kita berkawan saja, Seng Kusir menjawab dingin, kau tak pantas jadi temanku. Sana keluar Tio Lotoa melompat ke depan, sambil berkata, kau tak perlu bersikap kasar. Tidak baik bermusuhan dengan kami, kalau, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, si Bupengan membisikkan sesuatu kepadanya. Matanya melirik ke arah pisau di tangan Lisan Hoan. Wajah Tio Lotoa memucat seperti kertas, katanya pelan, tidak, tidak mungkin dia, siapa lagi? Aku dengar setengah bulan yang lalu dari si Kura-Kura Tua bahwa ia telah kembali dari perbatasan. Si Kura-Kura Tua mengenalnya sejak dulu. Tidak mungkin dia salah, kata Tio Lotoa, tapi, pemabuk ini, orang ini sangat menyukai makanan, arak, wanita, juga judi. Kesehatannya juga tidak pernah baik. Namun pisaunya, waktu berbicara tentang pisau, suaranya bergetar. Tidak usahlah kita bermusuhan dengan orang macam dia, Tio Lotoa tertawa, jika aku tahu dia ada di sini, walaupun orang mengancamku dengan pisau, aku takkan mau datang ke sini. Ia terbatuk dua kali dan membungkukan tubuhnya sambil tertawa. Aku yang kecil ini punya mata, tapi tidak bisa melihat, sehingga tidak mengenali engkau, Tuan. Bahkan aku sudah mengganggu ketenanganmu minum arak. Aku yang kecil ini pantas mati. Kini aku hendak pamit saja, tidak jelas apakah Lisan Hoan mendengar kata-kata ini atau tidak. Ia terus minum dan terus terbatuk-batuk, seperti tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Orang-orang ini datang bagai harimau, kini mereka pergi bagai anjing. Baru sekarang BWE Ji Sian Sing bangkit, namun ia tidak berusaha berterima kasih pada Lisan Hoan. Ia malah berdiri di atas kursinya sambil berteriak-teriak, arak. Beri aku arak. Para pelayan jadi bingung. Tak bisa dipercaya orang ini baru saja dipukuli. Pelanggan yang lain sudah pergi semuanya. Yang tinggal hanya ketiga orang ini. Ketiganya terus minum, tak berbicara sepatah katapun. Lisan Hoan melongo keluar jendela, dan tiba-tiba tersenyum. Arak memang sangat aneh. Kalau kau ingin terus sadar, kau akan mabuk lebih cepat. Kalau kau ingin cepat mabuk, kau malah tidak mabuk-mabuk. BWE Ji Sian Sing juga terkekeh, mabuk dapat menyelesaikan banyak persoalan. Yang paling baik adalah mabuk sampai mati. Tapi sayangnya, langit tak akan membiarkan seseorang mati semudah itu. Alis Seng kusir terangkat, melihat BWE Ji Sian Sing berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka. Ia menatap Lisan Hoan dan bertanya, tahukah kau berapa lama lagi kau akan hidup tidak lama? Jika kau tahu hidupmu tidak lama lagi, mengapa tak kau bereskan urusanmu sebelum mati? Malahan datang ke sini untuk minum sahut Lisan Hoan, mengapa urusan-urusan sepele, macam hidup dan mati, harus mengganggu acara minumku? BWE Ji Sian Sing bertepuk tangan, tertawa. Betul. Betul. Hidup dan mati adalah urusan sepele. Sebaliknya, minum arak adalah peristiwa penting. Kata-katamu sungguh sesuai dengan seleraku, tiba-tiba matanya terbuka lebar, katanya, ku rasa sekarang kau tahu siapa aku, bukan jawab Lisan Hoan, belum, kau sungguh tidak tahu siapa aku. Kuseng kusir memotong kasar. Kalau dia bilang tidak tahu, ya tidak tahu. Kenapa harus diulang-ulang BWE Ji Sian Sing menatap Lisan Hoan, lalu berkata, ternyata kau tidak menyelamatkanku untuk menyembuhkanmu, Lisan Hoan tertawa. Jika kau ingin minum arak, kita bisa minum bersama. Jika kau datang untuk menyembuhkanku, ku sarankan kau pergi saja. Jangan membuang-buang waktu minumku, BWE Ji Sian Sing terus memandang Lisan Hoan sampai cukup lama. Katanya kemudian, beruntung sekali. Sangat beruntung. Kau tahu, kau sangat beruntung bertemu dengan aku, kata Lisan Hoan, aku tidak punya uang. Aku juga tidak jauh berbeda dari perampok dan pencuri. Kau boleh pergi. Siapa sangka, BWE Ji Sian Sing malah menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak, tidak, tidak. Tidak menyembuhkan orang lain, tidak jadi soal. Tapi jikalau kau menolak aku menyembuhkanmu, kau harus membunuhku. Metu Seng Kusir berbinar-binar. Kau sungguh dapat menyembuhkannya, jawab BWE Ji Sian Sing. Selain BWE Ji Sian Sing, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyembuhkannya. Seng Kusir berdiri, diraktikannya ke mejanya, sambil bertanya, tahukah kau apa penyakitnya sahut BWE Ji Sian Sing, kalau aku tidak tahu, siapa yang bisa tahu. Kau pikir saudara ke-enamku, Hoa Hong, sanggup meramu honkohsan, bubuk ayam dingin honkohsan, bubuk ayam dingin? Racun itu honkohsan, bubuk ayam dingin BWE Ji Sian Sing terkekeh. Selain honkohsan, bubuk ayam dingin, milik keluarga BWE, racun apa yang dapat membunuh lisan hoan Seng Kusir terkejut sekaligus gembira, jadi maksudmu kau lah yang meramu racun hoa hang BWE Ji Sian Sing tertawa terbahak-bahak. Selain Biao Leong Tiong, Tabit Sakti, BWE Ji Sian Sing, siapa yang dapat meracik racun sehebat ini? Sepertinya kau bukan orang berpengetahuan. Hal seperti ini saja tidak tahu. Kini Seng Kusir Dirang bukan kepalang. Jadi dialah yang meramu racun itu. Siowya, kau pasti akan selamat. Lisan hoan tertawa pahit. Aku tahu hidup itu sulit, tapi aku baru tahu untuk mati dengan tenang pun sangat sulit, kini mereka sudah ada dalam kereta. Seng Kusir merawat Lisan hoan, tapi ia juga mengawasi BWA Ji Sian Sing. Ia masih belum puas. Tanyanya, jika kau bisa menyembuhkan keracunannya, mengapa kita harus pergi menemui orang lain sahut BWE Ji Sian Sing? Aku tidak mencari orang lain. BWE Toa Sian Sing. Ia kakakku. Rumahnya dekat. Jangan khawatir. Jika aku sudah berkata aku akan menyembuhkan dia, ia tidak akan mati. Mengapa kau perlu bertemu dengan kakakmu karena dia punya obat penawarnya? Sudah puas kini ia benar-benar diam. Sebaliknya BWE Ji Sian Sing lantas bertanya padanya, yang kau latih Kim Chong Toh atau tipohsan-tipohsan, jawab si berwok dengan mendelik. BWE Ji Sian Sing menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Aku sungguh tak mengira ada orang yang melatih ilmu silat sebodoh ini. Hanya berguna untuk melawan preman jalanan, Seng Kusir menjawab dingin, ilmu silat yang bodoh lebih baik daripada tidak tahu silat, BWE Ji Sian Sing sama sekali tidak marah. Ia terus tersenyum. Yang ku dengar, untuk melatih ilmu silat macam ini, kau harus tetap perjaka. Tidakkah pengorbanan semacam itu sedikit terlalu besar HMMH? Lanjut BWE Ji Sian Sing lagi, yang ku dengar, dalam 50 tahun terakhir, hanya ada satu orang yang sungguh bodoh yang mau memperlajari ilmu silat ini. Namanya Tika Kim Kiong, si dada besi bajak emas, Tito Ankah. Namun 20 tahun lalu, terjadi sesuatu padanya. Kini tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati, atau masih hidup. Mungkin dia belum mati. Mungkin dia masih bisa minum arat, mulut Seng Kusir tertutup rapat. Apapun yang dikatakan BWE Ji Sian Sing, ia dam saja. BWE Ji Sian Sing memejamkan mata, berusaha memulihkan tenaganya. Setelah beberapa saat, Seng Kusir balas berkata, Yang ku dengar, Jit Biao Jin, tujuh manusia ajaib, tidak peduli akan reputasi mereka. Sepertinya kau tidak demikian. Jawan BWE Ji Sian Sing, aku mengambil uang orang, lalu menolak untuk menyembuhkannya. Kau pikir itu kurang bejat, jika kau akhirnya setuju untuk merawat dia, maka kaulah yang akan kehilangan muka. Mengambil uang dan menyembuhkan orang adalah dua hal yang berbeda. Tak ada alasan untuk tidak mengambil uang dari orang-orang macam mereka, BWE Ji Sian Sing menyahut, Tampaknya kau tak sebodoh yang ku kira, Seng Kusir berkata lagi, Orang yang dianggap licik oleh banyak orang, mungkin sebenarnya tidak terlalu licik. Akan tetapi dari sekian banyak orang yang disangka gagah, Berapa banyakkah yang benar-benar gagah Li San Hoan duduk diam sambil tersenyum. Sepertinya ia mengikuti pembicaraan, tapi sepertinya juga pikirannya ada di tempat lain. Di luar, salju telah memberi warna putih pada segala sesuatu. Jika seseorang masih dapat bertahan hidup, bukankah itu suatu hal yang baik? Bayangan seseorang tergambar dalam benak Li San Hoan. Wanita itu mengenakan pakaian ungu, dan mantel berwarna ungu muda tersampir pada pundaknya. Ia berdiri dengan latar belakang salju putih, dan tampak sangat cantik. Ia ingat si dia sangat menyukai salju. Setiap kali turun salju, si dia akan menarik tangannya keluar ke halaman, melemparinya dengan bola salju dan menantangnya untuk mengejar dia. Ia ingat, hari dia membawa Liong Siohun pulang, juga turun salju. Si dia sedang duduk di pavilion dalam taman BWE. Sedang menikmati idahnya salju dan pohon BWE. Ia ingat bahwa tiang-tiang pavilion itu merah cerah. Tapi sewaktu si dia duduk di antara tiang-tiang itu, warna kedua tiang dan warna seluruh pohon BWE menjadi pudar. Ia tidak memperhatikan reaksi Liong Siohun saat itu. Namun di kemudian hari, ia bisa membayangkannya. Saat itu, hati Liong Siohun pasti sudah hancur berantakan. Kini, apakah pavilion itu masih sama? Masih seringkah si dia duduk di sana, menghitung bunga-bunga BWE? Li San Hoan berusaha bangun dan tersenyum pada Bwe Ji Sian Sing. Ada arak dalam kereta. Mari kita minum, salju, kadang lebat kadang berhenti. Dengan petunjuk BWE Ji Sian Sing, kereta berbelok ke jalan kecil, dan sampai pada sebuah jembatan kecil. Kereta itu tak dapat menyeberang. Seng Kusir mendukung Li San Hoan menyeberangi jembatan. Terlihat sebuah gubuk kecil di antara pohon-pohon BWE. Sewaktu mereka mendekat, terdengar suara dari dalam hutan. Seorang laki-laki berpakaian rapi menyuruh dua orang pembantunya menyiramkan air pada pohon yang tertutup salju. Seng Kusir berbisik, Inikah Bwe Toa Sian Sing? Jawab Bwe Ji Sian Sing, selain orang Tolol ini, siapakah yang menyiramkan air untuk membersihkan es dan salju dari batang pohon Seng Kusir tak dapat menahan tawa. Maksudmu dia tidak tahu bahwa dengan menyiramkan air, salju akan tetap menempel dan airnya malah akan jadi es. Bwe Ji Sian Sing tertawa getir dan mengeluh. Ia bisa tahu keaslian suatu benda seni sekali tengok. Ia juga bisa meramu dalam sekejap racun yang paling mematikan dan penawar yang paling hebat. Namun ia tidak dapat mengerti hal-hal yang sederhana, selagi mereka bercakap-cakap, Bwe Toa Sian Sing memalingkan wajahnya dan melihat kedatangan mereka. Wajahnya terkesiap seperti sedang memandang anak-anak nakal. Katanya, cepat. Cepat sembunyikan seluruh lukisanku yang berharga. Kalau sampai dilihatnya, akan digadaikannya untuk membeli sebotol arak. Bwe Ji Sian Sing tersenyum. Loto A. Jangan khawatir. Aku sudah minum arak hari ini. Aku datang dengan dua teman. Sebelum kalimatnya selesai, Bwe Toa Sian Sing menutup metu dengan kedua tangannya, katanya, Aku tak ingin melihat teman-temanmu. Semua temanmu adalah orang jahat. Kalau aku melihat seorang saja, aku akan sial tiga tahun. Bwe Ji Sian Sing jadi kesal, maka katanya, Baik. Kau menghina aku. Kau pikir aku tak mungkin punya teman yang baik. Mari litam hoa, kita pergi saja. Seng kusir menjadi gusar. Mana obat penawarnya? Kita tidak bisa pergi begitu saja. Tak disangka, ekspresi wajah Bwe Toa Sian Sing berubah cepat. Maksudmu dia dari keluarga yang turun-temurun lulus ujian kenegaraan, ayah dan kedua anaknya mendapat gelar tam hoa, litam hoa yang itu Bwe Ji Sian Sing menjawab dingin, kau tahu litam hoa yang lain kata Lisan Hoan, ya, itulah aku, pandangan Bwe Toa Sian Sing menyelidik dari kepala sampai ke kakinya. Tiba-tiba ia menjabat tangan Lisan Hoan dan tertawa senang, terkenal selama 20 tahun, tak kusangka akhirnya aku dapat bertemu denganmu. Li Heng. Ia menjadi sangat ramah setelah tahu siapa tamunya. Kemudian kata Bwe Toa Sian Sing, Li Tai Hiap, maafkanlah kekasaranku tadi. Teman-teman adikku selalu saja menyebalkan. Dua tahun yang lalu ia mengajak dua temannya berkunjung, katanya mereka ini penggemar benda seni. Tapi siapa sangka, setelah kutunjukkan pada mereka dua lukisan yang sangat berharga, mereka menukarnya dengan kertas kosong. Aku sangat marah, sampai-sampai tiga bulan aku tak bisa tidur, Li San Hoan pun tertawa. Bwe Toa Sian Sing, jangan terlalu menyalahkan adikmu. Ketika seorang pemabuk ingin minum arak tapi tidak punya uang, perasaannya pun sangat kacau. Bwe Toa Sian Sing tersenyum sambil berkata, sepertinya Li Heng juga mempunyai kebiasaan yang sama. Li San Hoan ikut tersenyum. Minum arak dapat membuat seseorang terbang ke awan, kata Bwe Toa Sian Sing. Bagus. Ki Ho, sudah cukup kau bersihkan pohon itu. Pergi dan ambilkan arak Tiok Yap Jing berusia 20 tahun itu. Aku ingin Li Heng mencicipinya. Aku telah menyimpan arak ini bertahun-tahun untuk disuguhkan pada tamu yang hebat, seperti Li Heng ini, kata Bwe Jisian Sing, memang betul. Kalau tamu biasa yang datang, cukah saja tidak disuguhkannya. Akan tetapi, Li Heng datang bukan untuk minum arak. Bwe Toa Sian Sing memandang sekilas pada Li San Hoan, katanya, racun itu masalah kecil. Li Heng jangan khawatir, dan mari minum. Aku tahu bagaimana caranya mengurus hal-hal kecil itu, setelah minum tiga cawan, Bwe Toa Sian Sing tiba-tiba bertanya, katanya, lukisan yang sangat langka pemandangan waktu berziarah, Ching Ming Dah itu, ada dalam kediamanmu. Apakah itu benar kini Li San Hoan tahu mengapa ia sangat ramah menyambut mereka? Betul, Bwe Toa Sian Sing girang luar biasa. Dapatkah kau bawa ke sini kapan-kapan supaya aku dapat melihatnya? Jawab Li San Hoan, jika Bwe Toa Sian Sing sungguh-sungguh ingin melihatnya, aku tak dapat menolak. Tapi sungguh sayang, aku telah memberikan lukisan itu, dan seluruh milikku, pada orang lain, Bwe Toa Sian Sing melongo memandangnya, seperti kepalanya dipentung orang. Ia terus bergumam, sayang, sungguh sayang, lalu katanya, Ki Ho, bereskan arak ini. Li Tam Hoan sudah selesai minum, kata Bwe J. Sian Sing, jadi tanpa pemandangan waktu berziarah, Ching Ming Dah itu, tidak ada arak jawab Bwe Toa Sian Sing dingin, arakku bukan untuk diminum sembarang orang. Li San Hoan tidak merasa marah, bahkan ia tersenyum. Ia merasa orang ini labil, sangat lugu, tapi paling tidak ia lebih baik, daripada para orang gagah yang palsu. Namun Seng Kusir tak bisa menahan kekhawatirannya, dan ia berkata keras, tanpa pemandangan waktu berziarah, Ching Ming Dah itu, tidak ada obat penawar juga sahut Bwe Toa Sian Sing, jika tidak ada arak, dari mana datangnya obat penawar Seng Kusir menjadi berang dan siap menyerang. Namun Li San Hoan menahannya, katanya, Bwe Toa Sian Sing tidak mengenal kita. Ia tidak berkewajiban memberikan obat penawar itu. Kita telah berhutang padanya beberapa cawan arak yang lezat. Mengapa kau ingin bertindak kasar tapi siow ya, kau, kau, Li San Hoan mengibaskan tangannya dan tersenyum. Ku rasa kita harus pamit, tiba-tiba Bwe Toa Sian Sing bertanya, kau sungguh tidak mau obat penawarnya. Jawab Li San Hoan, kita mempunyai kepentingan masing-masing. Aku tidak suka memaksa orang, kata Bwe Toa Sian Sing, tahukah kau, bahwa tanpa obat penawar itu kau akan segera mati. Hidup dan mati ditentukan oleh langit. Aku sendiri tidak peduli, Bwe Toa Sian Sing menatapnya lekat-lekat, katanya perlahan, betul, betul. Jika seseorang bisa menghadiahkan pemandangan waktu berziarah, cingging dah itu, pada orang lain, mengapa dia harus mempedulikan nyawanya? Orang seperti ini sangat langka, sangat-sangat langka, lalu ia berteriak, Ki Ho, keluarkan lagi araknya, seng kusir seketika timbul harapannya. Bagaimana dengan obat penawarnya Bwe Toa Sian Sing memandangnya sekejap? Lalu katanya dingin, sekarang sudah ada arak, kau khawatir tidak ada obat penawar?